Nah, sekarang ini Oke, itu berarti Harus ada jalan Nah, untunglah ada orang-orang kayak Untunglah ada orang-orang Orang-orang kayak Tommy Winata Ataupun orang-orang kayak Hasim Joyo Hadikusumo yang punya Yayasan Arsari Joyo Hadikusumo ini Oke, sekarang mungkin Lagi gak tepat ya Ngomongin Dia gitu, tapi memang dia punya Tempat rehabilitasi Konservasi sumber daya alam Sumatera Barat Yang mana Di Sumatera Barat Namanya itu Konservasi Kawasan konservasi Profesor Sumitro Joyo Hadikusumo yang mana Bapaknya Tau lah siapa Hasim lah Adiknya Prabowo gitu kan Dia punya Lahan Lahan Untuk Konservasi Harimau Sumatera Di salah satu tempat Ini adalah Langkah baik Dan Tommy Winata Juga punya itu Punya Dia lebih lama lagi Punya Punya Tempat Konservasi Namanya Tumbling Wildlife Nature Conservation Sekitar 14500 hektare Dia ngebuat Balai konservasi Khusus Harimau Terbesar di Indonesia Untuk ngebahas Harimau Sumatera Untuk Mengkembang Biakan Harimau Sumatera Nah orang-orang ini Sebenarnya juga adalah Teknokrat Teknokrat Gede Gitu loh Tapi Kadang begini Kadang kita ngeliat Teknokrat itu Berarti kotor banget Gitu ya Tapi Mereka Punya Balai-balai Begini itu Maksudnya Buat apa Gitu loh Buat apa Gitu Nah ini nih Tommy Winatanya Tapi Send back Them To the nature Rehabilitation Is challenging Mungkin penting Orang-orang Seperti ini Yang punya duit Yang mengelola 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 Yang gak bisa Pemerintah Kelola Secara Mandiri Gitu loh Kadang kan Kenapa 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 Itu susah Kenapa Memerintah Susah Untuk Melindungi Atau Memper Memperakarsai Hal ini Menjadi nyata Gitu loh Maksudnya Kenapa Gak ada Yang dari Pemerintah Diri Yang Khusus Mengkonservasi Tentang Satu Hewan Gitu Ada Gitu Mungkin Gitu Tapi Susah Gitu loh Maksudnya Untuk Sistemasinya Itu Sangat Sulit Jelas Karena kan Kita Ada Namanya Sistem Nah Sistem Inilah Yang Akhirnya Punya Struktur Organisasi Kamu Dateng Kayak Kayak Kamu Kamu Dateng Ke Samsat Oh Silahkan Kesini Dulu Untuk Ngambil Formulir Silahkan Kesini Dulu Untuk Untuk Ini Itu ada 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 ininya Kan Di Walaupun Di Setiap Ini Ada Tapi Kalau Kalian Berada Dalam Lingkungan Pemerintahan Yang Lebih Berkelumit Lagi Ini Lebih Sulit Lagi Oh Itu Nanti Kamu Ngurusnya Ke Kementerian Lingkungan Hidup Nanti Dari Kementerian Lingkungan Hidup Nanti Kamu Dilarikan Ke Kementerian Kementerian Ada Subdivisi Menterinya Lagi Yang Tentang Satwa Liar Ada Lagi Nanti Wah Udah Ribet Akhirnya Males Dan Akhirnya Kita Menggunakan Jalur Jalur Swasta Begini Makanya Itu Penting Makanya Orang Orang Seperti Makanya Orang Seperti Bapak Bapak Ini Bapak Tommy Dan Bapak Hasim Joyo Hadikusumo Ini Mereka Termasuk Salah satu Yang Salah satu Yang Saya bilang Penting Gitu Dalam Hubungannya Antara Pendidikan Swasta Dan Negeri Gitu Karena Ini Sinergi Yang Tepat Untuk Menggunakan Swasta Hal Kayak Gini Nah Terlepas Dari Politiknya Pak Hasim Sebagai Ketua Administrasi Di Gerindra Kita Nggak Ngomongin Politik Disini Kita Cuma Ngomongin Tapi Mungkin Ada Hubung Hubungannya Dengan Woldeik Tapi Juga Arsari Ini Dia Dia punya Ini namanya Tridar Kerinci Agung Tridar Kerinci Agung Ini Perkubunan Kelapa Sawit Yang Punya 10.000 Hektar Eh 20.000 Hektar Di Sumatera Barat Tapi Akhirnya Dibuat Menjadi Sebagian Dibuat Menjadi Konservasi Harimau Nah Inilah Maksud Saya Jangan Kita Lihat Teknokrat Itu Woh Udah Selesai Mereka Kotor Mereka Main Oke Jelas Mereka Main Tapi Dengan Mereka Membuat Konservasi Yang Non Profit Organisasi Seperti Ini Non Profit Organisasi Seperti Ini Buat Apa Buat Gak Ada Untungnya Untungnya Yaudah Untuk Kelestarian Plasma Nutfah Di Indonesia Aja Untungnya Ada Orang Orang Seperti Ini Nah Nah Itu Itu Juga Jadi 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 Kekuatan Buat Kita Untuk Untuk Ngebuat Suatu Kerobosan Dalam Ikut Andil Pelagi Anak Muda Kalian Kalian Bisa Bisa Bapak Ini Bisa Jadi Bapak Ini Untuk Melestarikan Sesuatu Yang Lain Bukan Hanya Harimau Gitu Karena Spesies Yang Terancam Punah Khususnya Hewan Kita Ngebahas Hewan Kalau Misalnya Tanaman Beda Lagi Hewan Itu Banyak Banget Yang Yang Terancam Punah Jelas Gitu Kan Kayak Ajak Atau Tapir Badak Bercula Satu Badak Sumatra Itu Tetap Berbahaya Dan Bapak Kayak Ini Katakanlah Kita Ini Versi Gede Versi Orang Kayaknya Yang Dia Bisa Gitu Ya Yang Punya Duit Bisa Pasti Kayak Gini Gitu Ya Lu Kalau Kalian Juga Punya Duit Mau Gak Kalau Kalian Kayak Gini Gitu Bisa Gak Kalau Ini Punya Duit Gitu Ya Lihat Aja Ini Coba Nah Kayak Bapak Ini Bapak Surat Ini Konservasi Kecil Kecilan Dia Swasta Bukan Swasta Pribadi Yang Lebih Hebat Lagi Daripada Bapak Hashim Dan Bapak Tommy Winata Dia Gak Punya Wikipedia Gak Punya Website Besar Kayak Gini Gitu Tapi Dia Juga Bisa Melestarikan Hewan Dilindungi Gitu Dia Ngerawat Merak Hijau Hebat Gak Tuh Seorang Diri Sama Istrinya Doang Ngerawat 137 Merak Hijau Yang Susah Banget Untuk Dikembang Biakin Dan Akhirnya Dia Menggunakan Sistem Sistem Yang Paling Paling Tradisional Dan Paling Keren Banget Gitu Digunain Digunain Ayam Ayam Petelur Betina Gitu Untuk Ngeremin Telur Untuk Ngeremin Telur Merak Dan Hidup Gitu Dan Sama Karena Mereka Jadi Mereka Kan Keluarga Aves Juga Keluarga Burung Burungan Keluarga Keluarga Burung Burungan Yang Sama Dan Berhasil Gitu Di Seluruh Indonesia Gak ada Yang berhasil Kecuali Bapak Surat Ini Bah Surat Ini Nih Dia Sukses Dia Kayak Inilah Kita Kan Makan Sederhana Nih Apa Adanya Sederhana Tapi Enak Sementara Tadi Saya Lihat Merak Merak Beras Merah Biaya Pakannya Juga Tidak Sedikit Memang Tidak Ada Yang Bantu Ya Mbah Tidak Ada Saya Ini Orang Tani Dutan Beli Makan Makan Itu Kaksim Penting Orangnya Bisa Makan Merak Bisa Makan Nah Bukan Main Main Gitu Bukan Main Main Gitu Ini Hidup Dan Mati Gitu Bukan Berarti Gak Bisa Gitu Dan Katanya Disini Ada Bagian Video Ini Dia Ngomong Katanya Untuk Biaya Makan Aja Merak Merak Ini Bisa Ngabisin 900 100.000 Tapi Emang Mahal Gitu Seorang buruh Tani Seorang Tani Gitu Ya Nah Ini Saya Dapat Bah Surat Harus Menghabiskan Uang Sebesar 900.000 Hingga 1.000.000 Rupiah Jumlah Itu Jelas Bukanlah Jumlah Yang Kecil Untuk Surat Wiyo Ya Kan Kalau Tadi Kita Jangan Ngebedain Lagi Jelas Jangan Ngebedain Lagi Mereka Baik Mereka Baik Ya Kan Tapi Juga Banyak Duitnya Tapi Juga Tergantung Orangnya Aja Jadi Harimau Pemburu Deforestasi Orang Yang Menjaga Kelestarian Siapapun Yang Menjaga Kelestarian Plasma Nutfah Sebagai Tujuan Dari Ecosystem Atau Lingkungan Yang Lebih Baik Lagi Itu Adalah Putra-putra Putra-putri Terbaik Indonesia Sekian Sampai Sampai Menjumpa Lagi Buat Apa Susah Buat Apa Susah Susah Itu Tak Anak Gunanya Sampai 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 Sampai